Kan udah dibilang bati, semua yang pertama kan? Baktarela Lesti Kejora susul dirinya, Rizky D.A. beri peringatan soal tabiat asli Rizky Bilar. Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kian hari justru semakin lengket saja. Berawal dari dijodoh-jodohkan lantaran sama-sama jadi korban, ditikung di sepertiga malam, Rizky Bilar justru kian gencar mendekati Lesti Kejora. Keduanya bahkan tak malu-malu lagi untuk terlihat tampil berdua di beberapa kesempatan. Lesti dan Rizky sama-sama pernah merasakan jagain jodoh orang. Hal itu yang nampaknya mereka merasa nyambung satu sama lain sampai bisa menjalin kedekatan. Mengetahui mantan kekasih yang selama lima tahun terakhir bersamanya itu telah memiliki gebetan baru, Rizky D.A. bereaksi. Dirinya ikut memberikan komentar mengenai hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang banyak curi perhatian. Hal ini diketahui dari tayangan Youtube Cumi-Cumi yang diunggah pada, tanggal 4 Agustus tahun 2020. Dalam kesempatan itu nampak Rizky Bilar mengungkapkan perasaan pertama saat dirinya berdebar bertemu dengan Lesti Kejora. Gue merasa berdebar itu pas dinyanyiin, baru itu tuh gue ngerasain langsung ngenatu di hati gue, ujar Rizky Bilar. Nggak sampai baper tapi gue terenyuh gitu, gue nggak pernah dengar suara merdu-semerdu itu, sambungnya. Dalam wawancara di tempat lain, Rizky D.A. memberikan pendapatnya tentang hubungan baru sang mantan. Doa aja yang terbaik kalau iklimah, mudah-mudahan cocok kalau emang cocok, tutur Rizky D.A. Mereka yang ngerasa-ngerasain, jadi rasain aja yang terbaik mana mungkin untuk Dede, Lesti, cari yang lebih baik dari sebelumnya atau yang terbaik ya yang penting nyaman sih, sambungnya. Kalau udah nyaman insya Allah akan baik ke depannya, sambungnya. Rizky D.A. mengaku tak ingin ambil pusing dengan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dan meminta mantannya itu untuk membandingkan sendiri. Terserah mereka, nggak mau ambil pusing. Perhatikan baiknya dari iki kemarin, bandingin dari kelebihannya. Rizky Bilar, lagi, tutur Rizky D.A. Udah tahu karakter orang Medan kan? Pasti nggak sulit buat menjalannya lagi. Lebih mudah untuk memahami si Rizky-nya, tambahnya. Bukan hanya itu, Rizky D.A. juga tampak menyinggung soal karakter Rizky Bilar yang seharusnya sudah bisa diketahui Lesti Kejora. Satu dari namanya juga sama, asalnya juga sama orang Medan. Jadi sudah paham karakter orang Medan itu seperti apa? Jelasnya, entah cemburu atau gagal mukon, Rizky D.A. bak siratkan dirinya beri peringatan pada Lesti Kejora untuk tetap mengenali karakter Rizky Bilar dan membandingkan dengannya. Walaupun begitu, dia berharap sang mantan bisa menemukan sosok pengganti yang terbaik untuk mendampinginya. Terima kasih sudah menonton!